Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina di Jakarta pada minggu 3 November. Dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berbicara tentang amanah baru yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Raffi Ahmad. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada Raffi Ahmad yang diberi kepercayaan oleh Presiden Prabowo sebagai utusan Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Hal ini disampaikan saat bertemu Raffi Ahmad yang didampingi istrinya Nagita Slavina di Jakarta pada minggu 3 November. RK juga berpesan agar Raffi selalu amanah dan sederhana dalam mengembang tugas negara. Ia mengingatkan ini jabatan dan tugas yang berat dan generasi muda ke depan harus jadi mesin negara bukan lagi beban negara. Saya ini sudah menganggap AIM ini sudah seperti, karena saya sendiri sudah sempurna keluarga lah, sudah sempurna keluarga dan kemarin Bidang Pekerja Toleran sempurna diucapkan selamat kepada Raffi Ahmad. Nah, saya itu ingin tercapai selamat, kedua peserta di masing-masingan bagaimana generasi muda kelima tahun bisa melompat, bisa luar biasa. Ridwan Kamil mengklaim ini murni pertemuan keluarga karena dirinya merupakan saksi pernikahan antara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beberapa tahun yang lalu. RK membantah ini adalah pertemuan politik. Dari Jakarta, Mario Sofia Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan.